Halo, kamu berbahan yang kerjanya kelundungan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan membawain alums cerita dari anime Masol season 2 episode 1 dan 2. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Ya langsung aja kita berbahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di season sebelumnya, Mas berhasil ngalahin magia lupus. Dan berkat itu semua koin emas asrama Leng berpindah ke asrama Edler. Mas dan yang lainnya pun jadi semakin dekat untuk menjadi visioner suci. Sayangnya gara-gara pertarungan Mas ngelawan Cell World kemarin, gosip dan rumor tentang Mas yang gak bisa sihir tuh langsung nyebar. Bahkan hampir seluruh murid di sekolah tuh tau kalau Mas gak bisa sihir. Nah, di episode kali ini, gosip tentang Mas yang gak bisa sihir tuh nyebar ke seluruh penjuru sekolah. Padahal waktu itu Fin dan yang lainnya tuh udah nganjem parah saksi mata buat gak ngebocorin rahasia Mas. Tapi namanya juga netizen. Begitu tau info penting, langsung deh disebarin gak pake mikir. Alah hasil berita itu pun sampai ke telinga biru sihir. Sementara Mas dan yang lainnya tuh malah lagi santuy-santuy. Mereka kesenangan karena berkat kemenangan mereka ngelawan Abel kemarin, koin emas asramanya tuh jadi lebih unggul. Dan mereka juga peringkatnya udah naik di atas asrama Leng. Bahkan mereka nih masih sempet-sempetnya loh bikin acara pesta perayaan gitu. Dan anehnya gara-gara peristiwa kemarin, si Abel sama Abis nih malah jadi akrab sama Mas dan yang lainnya. Bahkan Abel juga ikutani imbrung di pesta itu. Finn tuh sebenernya syok banget. Ya kali, orang yang tadinya jadi musuh mereka tiba-tiba nongki-nongki dan main ke kamar mereka. Kan aneh banget ya. Mana waktu pertarungan kemarin mereka beneran gelut abis-abisan lagi. Tapi ya, karena Abel sama Abis bener-bener ngotot buat ikutan join party mereka. Jadi yaudahlah. Bahkan salah satu murid yang niatnya ngebully dan ngestalking si Mas tuh sampe ketakutan loh liat Abel sama Abis. Dia langsung lari kocer kacir dong. Akhirnya mereka pun langsung mulai partinya. Abis yang gak tergiasa sama cewek tuh keliatan gugu banget waktu diajak ngebrol sama Lemon. Tapi ya gak masalah. Mas dan yang lainnya keliatan happy banget di sana. Sayangnya di tengah-tengah party mereka yang seru itu, dateng seekor burung ol yang ngebawa surat buat Mas. Dan waktu mereka baca bareng-bareng, mereka semua langsung kaget dong. Bener aja. Kesokan harinya Mas dipanggil ke Biro Sihir. Mereka langsung memulai penyelidikan darurat tentang Mas yang diduga gak bisa sihir. Tapi namanya juga Mas. Di situasi kayak gitu dia tuh tetep santai. Di sana juga ada kapten pasukan keamanan sihir yang bernama Rio Grants. Nah, si Grants ini kayaknya lumayan suka sama sifat unik dan polosnya Mas. Singkat cerita akhirnya mereka minta Mas buat nyalain sebuah lilin pake tongkat sihirnya. Sebenernya mereka tuh udah tau, kalo manusia tanpa sihir kayak Mas gak bakalan bisa nyalain lilin itu. Tapi Mas gak kehabisan akal dong. Tongkat sihir itu dia gosokin ke lantai sampe nimbulin api yang gede. Dan akhirnya lilin itu pun nyala. Mereka semua gak nyangka lah kalo Mas punya ide kayak gitu. Terus dan pedenya Mas juga bilang kalo dia bakalan ngalahin para pengguna sihir dengan tinjunya. Sementara itu tampaklah para visioner suci yang datang ke ruangan tempat Mas berada. Ya, kayaknya mereka tuh gak terima banget kalo Mas cuma dikasih hukuman biasa. Karena menurut peraturan yang udah ada, setiap orang yang gak punya sihir tuh berhak buat dijatuhi hukuman mati. Bener aja. Setelah mereka sampe di ruangannya Mas, salah satu visioner suci yang punya sihir pasir langsung menyerangnya. Grants dan om botak yang ada di sana kaget dong. Ngapain para visioner suci datang ke situ? Dan ternyata mereka semua tuh dipanggil sama Pak Wahlberg. Si visioner suci yang nyerang Mas pake pasirnya ternyata bernama Orter. Dia gak terima banget sama keberadaan Mas di sana. Menurutnya, pengecualian kepada Mas itu bisa merusak tatanan dan peraturan yang udah ada. Tapi sebelum mereka bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba aja si om botak kerasukan Innocent Zero. Dia ngomong kalo Mas itu udah jadi inceranya. Dan mereka gak berhak buat ngapa-ngapain Mas. Bahkan si Innocent Zero juga ninggalin seekor parasit sihir di tubuh om botak itu. Terus dia pun segera pergi dari tubuh om botak itu. Wah, mereka semua panik dong. Gak ada yang berani buat maju dan ngelepasin parasit itu. Karena siapapun yang menyentuhnya otomatis bakalan jadi inang selanjutnya. Dan makanan parasit itu adalah sihir. Jadi semakin kuat sihir yang ada di tubuh orang tersebut, maka akan semakin kuat pula parasitnya nempel. Tapi Mas yang emang gak bisa sihir tuh langsung lepasin parasit itu dari tubuh om botak. Dan bener aja, parasit tersebut langsung masuk ke tubuhnya Mas. Awalnya Mas keliatan serem gitu habis ngemasukkan parasit. Tapi habis itu malah parasitnya yang keluar. Dan udah keikat-ikat gitu sampe gak bisa gerak. Ternyata karena Mas gak punya sihir, jadinya parasit itu gak bisa apa-apa. Nah, pada saat yang sama, Pak Wahlberg datang. Dia ngeliat para visioner suci berencana buat ngasih hukuman mati ke Mas. Dan tanpa pikir panjang, Wahlberg langsung minta kelonggaran. Bahkan Pak Grants dan Om Botak juga setuju sama permintaan Wahlberg itu. Sayangnya Orther dan para visioner suci yang lain kelihatan gak kuas. Mereka mau menerima permintaan itu dengan syarat, Mas hanya boleh bergerak di bawah pengawasan mereka. Dan Mas juga harus bisa menjadi seorang visioner suci. Akhirnya mereka pun setuju sama usulan Orther dan Mas pun dibebasin. Setelah balik ke asrama, yang lain ngerasa kasian sama Mas. Karena walau udah dibebasin, tapi hukuman buat Mas tuh masih belum ditentuin. Akhirnya Dot mutusin buat ngajak Mas dan yang lainnya jalan-jalan. Finn semangat banget dong, karena ini pertama kalinya dia jalan santui bareng teman-teman. Tapi waktu Dot datang, eh dia malah pake baju full armor dong. Ternyata menurut Dot, jalan-jalan dan bermain sama teman tuh artinya, ya bertarung. Sementara Mas yang baru pertama kali main itu juga kebingungan. Dia datang sambil pake baju olahraga lengkap dan ngebawa alat buat latihan perut biar si spek weh. Astaga, dalam hati Finn tuh menangis dong. Masa iya temen-temennya gak ada yang normal? Sampai akhirnya Lance datang. Wah, dikiranya Lance doang nih yang pake outfit normal. Ternyata enggak, guys. Di balik baju normalnya itu, Lance pake kaos yang ada muka adiknya. Aduh, emang dasar si skon parah. Kasian banget deh si Finn. Aduh, singkat cerita mereka pun udah ganti baju normal nih. Dan mulai jalan-jalan di sekitar kota. Nah, si Lance pengen beli tongkat sihir baru. Mereka pun langsung pergi ke toko tongkat buat nemenin dia. Waktu itu semua orang bisa milih tongkat sihirnya sendiri-sendiri. Cuma emas doang yang belum. Eh, pas ditawarin sama penjualnya, si mas mau dong buat nyoba ngukur kekuatan sihirnya. Yang lain langsung liatan panik lah. Orang mas gak bisa sihir. Tapi untungnya disana mas nemuin sebuah tongkat sihir yang jatuh dan nyempil di antara lantai toko. Kata si penjual gak ada penyihir yang bisa pake tongkat itu. Soalnya tongkat itu bener-bener berat. Dan menurut legenda, di bawah tongkat sihir itu ada sumber air hebat. Si mas langsung ketrigger doang setelah ngedegar bacotan itu. Gak pake babi ibu. Dia langsung nyabut tongkatnya. Dan bener aja guys. Ada sumber air yang muncrat-muncrat keluar dari lantai. Setelah itu mereka pun ketemu sama Lemon dan yang lainnya. Dan lanjut jalan-jalan sambil beli baju sama seneng-seneng. Singkat cerita, mas berterima kasih sama mereka semua karena ini adalah pertama kalinya dia main sama temen-temen. Mereka semua pun juga ngerasain hal yang sama. Terus beberapa hari kemudian, mas dan nilainya lagi ngitungin koin emas mereka yang totalnya ada tujuh. Persiapan ujian seleksi visioner suci juga udah hampir beres. Tapi sebelum itu, ternyata mas udah izin buat pulang sebentar. Dia pengen nemuin kakeknya. Sementara di tempat lain, kita ditunjukin Orter yang lagi nemuin ketua asrama Orca. Yaitu Margaret Macaron. Si Orter nyuruh Margaret buat maju dan ngehalangi mas ikut ujian visioner suci. Awalnya Margaret gak tertarik. Sampai akhirnya dia ketriger setelah tau kalau mas bisa ngalahin Abel tanpa sihir. Sedangkan mas dan yang lainnya udah sampe di rumahnya mas. Kakeknya mas keliatan terharu dan seneng banget waktu ngeliat kalau mas tuh punya banyak temen. Mereka pun happy-happy main di rumahnya mas. Padahal si Margaret tuh lagi otw buat nyerang mas. Untungnya ada Rain kakaknya Finn yang diem-diem ngikutin rombongan mas. Langsung deh, tanpa babi burain langsung mencegat rombongan Margaret. Sementara mas dan yang lainnya, oh tentu masih santai dan happy-happy aja dong, tanpa tau bahaya yang lagi menghadang mereka. Nah, inilah akhirnya di anime Mas Lai Season 2 Episode 1 dan 2. Wah, kira-kira gimana ya nasib mas setelah ini? Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Kojang Rupaan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, skin dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mataneh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya.